it doesn't matter if i go out keluar saya gunakan mask and then um uh keeping social distancing and avoid crowded that is uh the government government suggestion that we must obey yes and today if i say that uh the schedule about our activity today I think all of you and now that because Dr. Sidiha just sent to your in the in the group ya sudah dikirim di grup itu kegiatan kita apa hari ini yaitu sudah dikirimkan di grup itu bagaimana sih merancang pembelajaran atau ada di tadi berapa ya di tunggu dulu saya lihat jelas ibu ya kedengaran ini oke nah kenapa ya sebelum kita masuk ke mati saya mau singgung sedikit bagi kenapa sih ada yang namanya PPG di era saya tidak ada yang namanya PPG yang begitu kita selesai kuda di ikit langsung langsung ke diangkat menjadi guru nah di tahun 2004 undang-undang nomor dua tahun 2000 berapa ya 2005 kalau tidak salah tentang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen itu disitu dikatakan bahwa seorang guru atau seorang pendidik harus memiliki ada tujuh tugas utama seorang pendidik saya yakin saya yakin anda semua sudah tahu itu ya salah satunya yang paling pertama apa ya ada yang tahu Pak Ibu apa itu tugas utama seorang pendidik nah ini kita dan harus diketahui nih seorang mahasiswa PPG harus tahu tuh undang-undang nomor 14 tahun 2005 kalau nggak salah tentang guru dan dosen Hai karena tugas guru ada tujuh yang pertama sekali tuh pastilah edukin di-eduk mendidik ya dan terakhir itu tentu eva-evaluasi ya mengevaluasi Oke eh makin kedepan makin hari ha dari hari ke hari ada perubahan sehingga menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasionalis itu pemerintah menginginkan bahwa kita semuanya ini seorang pendidik hendaknya betul-betul bisa membentuk watak seorang siswa menjadi lebih baik watak yang bermartabat bermartabat dan kemudian watak yang betul-betul mereka ini bisa berakhlak mulia selain berakhlak mulia karena banyak Bapak Ibu orang pintar di luar saya banyak orang pintar namun akhlak mereka yang masih kurang nah untuk eh supaya bisa terakomodir semuanya ini maka adalah yang namanya guru profesional bagaimana cara menjadi guru profesional harus tahu di tahun inilah kalau di arah saya itu yang namanya PPG belum ada kita sertifikasi hanya portofolio masukkan semua sertifikat sampai setinggi berapa cm sertifikat dimasukkan lulus udah nah Bapak Ibu hebat semua saya anggap hebat kenapa karena Anda semua terpilih menjadi mahasiswa PPG enggak semua Bapak Ibu yang bisa eh masuk mahasiswa PPG karena banyak tesnya apalagi masuk diumpar loh diumpar itu susah untuk masuknya dan Alhamdulillah Bapak Ibu terpilih berarti Anda semua adalah orang-orang yang hebat itu yang menurut saya karena memang yang menjadi mahasiswa PPG enggak gampang banyak melalui tes-tes yang begitu rumit nah jika Bapak Ibu sudah bisa lulus dari sini wow the best of the best anda semua kalau saya lihat dari backgroundnya ini eh tapi Bapak Ibu Bapak Ibu eh asal dari mana semuanya ada yang SMA disini ada peserta PPG enggak SMA yang ke dalam kelompok kita ini Halo enggak kedengarannya suara saya ada Bu ada Iya ibu sendiri ya Iya SMA SMA dari mana Bapak Ibu dari besen SMA 152 Ibu Wow keren SMA 152 ya kan tahun kemarin itu rata-rata dari SMA yang kami hadapi tetapi dari Papua dari ada Bekasi ada Tangerang tidak ada SMP yang saya dapat yang kemarin itu semua SMA tahun ini gabungannya dalam kelompok ini kalau saya tahu Pak Amsar itu dari apa ya Rika SMP Wahda ya kalau nggak salah yang ketuanya mungkin disini kata grupnya Oke Bapak Ibu kembali itu hanya kira-kira kenapa sampai ada namanya PPG karena dianggap kedepannya ini banyaknya manusia apa peserta didik kita ini susah lah lagi di apa ya di karena mungkin pelapa perkembangan zaman begitu game sudah masuki yang mengani para peserta didi game game sehingga kita guru dituntut bagaimana supaya siswa itu bisa tertarik mengikut pembelajaran dengan baik karena kenapa sekarang ini siswa lebih suka game saya pada belajar ya kan ini kita ada boleh bisa menutup mata kenyataannya di pembelajaran lain ini banyak siswa sudah dikasih jadwal untuk mengumpulkan tugasnya harus tugasnya sejam sekian apa yang mereka lakukan rata-rata mereka di depan betul di depan laptop atau depan HPnya dipegang HP tapi apa yang dikerjakan mereka hampir semuanya melakukan atau bermain play atau games itu ya atau istilahnya mobile apa itu ada istilahnya itu ada istilahnya siswa saya tuh ada itu ah banyak istilahnya nggak nah bagaimana kita seorang guru merancang pembelajaran dengan baik ya tentu itulah disinilah peranan guru merancang pembelajaran dengan baik sehingga siswa kita bisa tertarik interesting untuk mengikuti pembelajaran kita tentu dengan penerapan beberapa model-model pembelajaran dan pendekatan digunakan dan saya yakin anda semua ini yang sepuluh yang masuk di kelompok kami ini yang ber yang partner dengan dokter Siti Hajar orang-orang hebat saya sudah lihat baca nama-namanya Wow keren-keren banget nih pastinya orang hebat saya senang kok bisa eh berhadapan dengan orang-orang hebat air ketularan hebatnya ke saya juga jangan dikira saya ini orang tua hebat Oh no 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 ya the same kami sama you and me the same ya nggak ada istilah korensi enggak sekarang jamannya berubah malah istilahnya yang termuda yang terhebat orang yang yang tua itu ya belakangan katanya Nah itulah tentukan jalan sebegitu eh baik Bapak Ibu eh tugasnya ya di kalau saya baca tadi yang dicet dari Pak Ibu dokter Siti Hajar dia katakan demikian tugasnya saya dari modul saya lihat dikit ya Ibu suatu risetnya aja nih saya buka dulu ya tentang ini dia Bagaimana Ibu eh Bapak Ibu apakah sudah melakukan observasi kelas karena kan sebelum kita virtual karena ada pembelajaran sebelumnya ya Bapak Ibu KB ya adakan sudah artinya Bapak Ibu ini sudah belajar dari eh para dosen dosennya umpar ya Nah karena karena saya lihat ini aktivitas mahasiswa yaitu melakukan observasi kelas tentu Bapak Ibu sudah melakukan observasi kelasnya di sekolahnya masing-masing tentunya jadi intinya bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajaran dengan baik nah pembelajaran dengan baik tentu yang pertama tentu kita harus tahu dulu indikatornya kadenya dulu tadi kemudian masih indikator karena kadang-kadang ada si guru jangan kan guru yang senior ini loh ada guru senior juga kadang-kadang dia nggak tahu memberikan antara indikator apa IPK dan indikator biasa ingat Bapak Ibu ya indikator yang secara umum itu kadang-kadang begini siswa dapat menganalisis fungsi sosial tujuan teks truktu teks itu kan umum nah muncul lagi bawahnya siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan itu spesifik nah kalau saya Bapak Ibu saya benarkan semua namun yang pertama tadi kalau guru atau guru siswa dapat mengidentifikasi struktur teks tentang kebahasan itu kan secara umum bisa saja secara kita kita lakukan kepada siswa dengan secara Orly sehingga di dalam tujuan pembelajaran munculnya namanya berkolaborasi antara guru dan siswa ingati Bapak Ibu kita sudah berada di era 4.0 dimana perbedaan yang tahun-tahun tahun lalu kita masih lama berada di era 3.0 yaitu pembelajaran berpusat kepada peserta didik itu 3.0 di era industri 3.0 nah sekarang kita berada di era industri 4.0 atau 4.0 yang istilah kerennya nah apa bedanya di era 3.0 dengan di era 4.0 sekarang ini bedanya kalau 3.0 pembelajarannya berpusat kepada peserta didik nah sekarang pembelajaran berpusat atau kolaborasi antara guru dan peserta didik itu lah pembelajaran 4.0 yang mana dimaksud dengan pembelajaran antara ewe berkolaborasi antara guru dan peserta didik ada Bapak Ibu yang tahu saya yakin bisa deh karena anda ini sudah masuk di era 4.0 tapi Bapak Ibu siapa yang kira-kira bisa berikan ini pertanyaan simpel aja yang mana yang dimaksud dengan di di dalam tujuan pembelajaran ini ya kita berbicara di dalam tujuan pembelajaran karena memang kolaborasi antara guru dan siswa itu terdapat di dalam tujuan pembelajaran yang mana itu tapi Ibu siapa nih Ibu Hapsa bisa saya yakin bisa cuma nggak usah malu Bapak Ibu kita sama the same ya the same halo yang lain ya terima kasih halo 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 ya saya dengar Ibu Hapsa ya silahkan Ibu Hapsa oke terima kasih atas kesempatan yang diberikan menurut saya sejak yang saya pahami pembelajaran kolaborasi antara siswa dan guru itu selama ini kan misalnya kalau yang student center learning itu kadang guru hanya memberi clue atau petunjuk siswa mengerjakan pekerjaannya sedangkan dalam kolaborasi kolaborasi disitu guru bersama siswa misalnya guru dan siswa saling bertanya jawab kemudian saya melakukan setiap langkah-langkah itu bertambah oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke bagaimana yang lain bagaimana yang lain jadi artinya kolaborasi disini guru bersama peserta didik nah itu selalu guru dan bersama peserta didik misalnya diskusi atau tanya jawab tentang kalau di SMP ya tanya jawab tentang prosedur teks kemudian peserta didik bisa menyebutkan beberapa action form nah itulah kegiatan ini namanya sudah masuk kategori 4.0 berkolaborasi antara guru dan siswa bertanya jawab sehingga siswa bisa menyebutkan apa yang dimaksud dalam pertanyaan kegiatan tadi itu jadi untuk SMP kelas 9 tentang prosedur teks di KD 33 itu di kelas 9 ya karena saya pakai silabus pandemi yang hanya terdiri 5 KD di semester ganjil itu KD 33 tentang teks prosedur di KD 34 35 itu di semester genap 3 4 tentang report text dan KD 35 tentang song lirik itu ya sekiranya jelas semua itu nah ya bagaimana yang lain nih bagaimana lagi selain kalau umpamanya yang lainnya tadi Ibu Habsa bagus sekali selalu adakah guru dan peserta didik kolaborasi saya Stefanus Bu kalau di HPP saya di kegiatan pembelajarannya saya tuliskan guru memberikan contoh teks prosedur manual dan mengajak peserta didik untuk mengetahui pengertian teks prosedur tersebut apakah itu sudah masuk kolaborasi atau bagaimana oke mengajak dia nah kalau mengajak siswa batis terjadi kolaborasi di situ iya sudah masuk itu oke baiklah selesai siapa nih Pak Stefanus oke Stefanus thank you Stefanus sorry ya kadang-kadang saya anggir namanya soalnya wanggak diriku secuas banget nih 3 tahun ke depan saya sudah pensiun Bapak Ibu jadi saya anggap diri saya tertua mungkin kalau Doktor Siti Hajar itu masih muda loh baik hati lagi itu yang anda beruntung bisa di di apa namanya didampingi oleh Ibu Doktor Siti Hajar dia kebaik banget oke Bapak Ibu Pak Imran kalau Stefanus ngajak di mana kik di SMP 1 di SMP di mana itu Tanator aja Bu oh Tator dia oke kalau Tator SMP 1 yang kepala sekolahnya dulu Pak Herman itu teman saya iya Pak itu di sudah didengahat sudah didengahat dia itu Pak Herman dia sama-sama saya guru instruktur tahun 2005 tapi dia bagus sekali nyata masih muda I'm proud of him oh thank you iya dia kan dia bagus itu hebat juga itu Pak Anu Pak Tahir Herman Tahir ya dia sudah berada di Denhat itu cuman sudah hampir pulang juga itu karena kan sistem kontrak disana oke oke how about the others eh bagaimana Bu oke silahkan Ibu siapa nih Oh Hul Diana oke silahkan Ibu Huldi iya misalnya pembelajaran apa saja yang menampukan video kan Ibu atau sisanya menonton ketika itu guru dengan kita berdiskusi tentang apa yang ada di video itu iya termasuk kolaborasi ya Mbak Bebat ya Anda sudah hebat semua ya mudah-mudah yang beberapa orang yang tidak menjawab itu sudah masuk ya sudah masuk kategori ya jadi itulah jadi memang kita guru ketika mengajak siswa atau mengajak peserta didik itu sudah terjadi kolaborasi ya jadi kita hasilkan video kemudian guru mengajak siswa mengajak siswa atau peserta didik untuk apa yang baru dia nonton itu itu sudah terjadi kolaborasi Halo Assalamualaikum Pak Imran iya Pak Imran dari mana bisa dengar Bu bisa jelas banget saya dari Gorontalo Bu oh Gorontalo tahun kemarin juga ada Gorontalo ya Halo dari SMP SMA ini dari SMP 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 yang kemarin SMA kalau nggak salah ya ada dari Gorontalo SMA mohon maaf kamera saya tidak bisa Bu dari tadi diperbaiki ya nggak apa-apa saya juga kadang-kadang gitu juga nih kadang-kadang juga laptop saya begitu tidak bagus kameranya oke silahkan Pak Imran ya bentuk pembelajaran ya itu salah satunya dengan apa namanya pembelajaran yang misalnya ya dilakukan pembagian kelompok belajar kemudian kelompok belajar itu apa namanya tidak hanya melulih itu saja setiap pembelajaran selalu diadakan apa pembentukan kelompok yang bervariasi sehingga antara teman satu dengan teman yang lain dengan buruk bisa berkolaborasi seperti itu halo 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 nggak jelas Pak Imran ya halo coba coba diulain dulu eh tidak bak halo 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 ya ya oke ya ya kalau saya Bu salah satu pembelajaran kolaborasi yaitu di mana kita melakukan pembelajaran yaitu dengan apa namanya melakukan pembagian kelompok atau group kemudian dalam pembagian kelompok ini kita lakukan apa namanya tidak hanya itu itu saja kita lakukan secara bervariasi setiap setiap ada pembelajaran sehingga antara satu teman dengan teman yang lain bisa ada saling kolaborasi begitu juga dengan buruk oh oke ya ya termasuk semuanya itu ya saya kira sudah paham semuanya saya yakin pasti hebat-hebat kalian semuanya hebat oke ya nah eh halo masih ada still in halo nah oke selain di dalam tujuan pembelajaran jadi ketika kita membuat apa dalam indikaturnya itu atau membuat soal atau dalam tujuan pembelajaran itu ingat selalu ada terlibat yang namanya ABCD apa ABCD Bapak Ibu apa ABCD halo kenapa di sini kan kenapa di sini kenapa di sini audience ya itu halo 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 saya juga tidak bangun sini anunya saya ingin enggak tahu kenapa enggak halo halo audience halo behavior kondisi oke 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 ya apa A audience 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 di sini yes good audience di sini siapa yang dimaksudnya audience audience itu siswa yes good siswa atau peserta didik behavior ya bagus betul anda hebat semua ya good nah nah kalau sudah masuk di dalam ABCD dalam ketika kita membuat indikatornya dalam situ atau tujuan itu dalam tujuan pembelajaran sudah terkuat di dalam ABCD berarti itu sudah bagus ingat selalu ada ABCD di dalamnya jangan kita membuat asal-asalan karena ada begitu banyak ngondil pembelajaran atau pendekatan 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 pembelajaran atau yang kita sekarang ini yang lagi ngetrend itu adalah apa Bapak Ibu yang lagi ngetrend itu itu pembelajaran berbasis hot itu yang ngetrend ya ngetrend tipek ada tipek ada steam kemudian ada yang keren lagi abad 21 lebih dikenal dengan 4C yaitu collaboration collaboration critical thinking and creativity itu abad 21 lebih dikenal dengan 4C semuanya itu ada di dalam itu semua adalah model pembelajaran atau pendekatan yang kita gunakan kita bisa ngambil salah satunya dengan begitu banyak hot yang lebih kerennya lagi nah ini ada pernah mahasiswa yang tahun kemarin bertanya ke saya dia bilang begini apakah semua soal semua KD itu soalnya harus dalam yang berbasis hot harus dalam hot semua semua KD kira-kira Bapak Ibu gimana jawabannya coba katanya kira-kira jawabannya bagaimana apakah setiap KD soalnya harus pasti apa selalu hot itu KD dalam setiap KD harus pasti hot selalu hot itu setiap KD pih kamu pemri pemri mana kamu pemri kalau tidak harus selalu hot tapi kita juga perlu merekankan siswa terhadap teori-teori atau pemahaman atau hafalan teman teori itu masuk di lot Walaupun kita tidak perlu Kita harus bahas Jadi tidak harus Terlalu Ya benar Tidak semua KD Mengandung hots Bisa saja Semua KD bisa hots Jika kita membuatnya di dalam satu forum Contohnya di NGMP Bisa Bisa semua Misalnya KD 3.4 3.4 Tentang report text Bisa kita buat semuanya Dalam bentuk hots Dengan catatan Kita lakukan melalui forum Forum salah satunya NGMP Nah kalau kita sendiri membuatnya saya yakin Bisa sekali Bapak Ibu Kalau kita sendiri membuatnya Itu perlunya kita Terlalu aktif di dalam forum NGMP Atau kalau SMA Sama NGMP Kalau SD mungkin KKG Itu Jadi untuk Jawabannya kalau Tidak semua KD harus hots Bisa saja hots Dengan catatan Kita membuatnya di dalam satu forum Artinya begini Oh KD 3.4 ini 3.4 ini Tentang report text Kan kelas 9 Kita buat soal hots Semua dia bisa Bisa kalau kita membuatnya dalam satu forum Oke Bapak Ibu ya jelas ya Nah Ingat Bapak Ibu dia hari ini Bapak Ibu juga punya tugas Yang harus Bapak Ibu kumpulkan ya Yang nantinya akan diperiksa sama Ibu dokter Siti Yang akan membuatnya itu Saya hanya Mungkin pemeriksa kedua Jadi yang banyak nominan itu Dominannya itu Pak Ibu dokter Siti Ajar Ya Apalagi Bapak Ibu yang kita bisa diskusikan Coba Mungkin angkat ke apa-apa Karena yang saya sudah Saya sudah katakan bahwa Merancang pembelajaran itu harus betul-betul yang baik Bagaimana merancang pembelajaran yang baik itu ya Harus kita lihat Melalui KD Di silabus kita lihat KD-nya KD turun menjadi indikator Indikator menjadi Soal-soal yang akan berimanan Nah soal-soalnya jangan Semuanya hot Dan jangan juga Semua loads Atau Yang middle item load Jangan juga Kita combine Ingat Pembuatan soal itu Ada Bagaimana rumusnya itu Pembuatan soal Tiga titik Tiga dua Satu ya Tiga dua satu Kalau pemanya banyaknya soal Dua tiga lima Tetapi tiga dua satu Yang kita pakai itu Untuk Tingkat Berapa soal yang Mudah Berapa soal yang sedang Berapa soal yang Susah Tiga dua satu Kita gunakan ya Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu itu Dan ini semua harus guru tahu itu Karena banyak guru Rata-rata Asal-asalan juga sih Hampir semua guru Asal-asalan juga sih Saya perhatikan ini Dia mau membuat soal Ambil di buku-buku Tanpa mali Jadi sebaiknya Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Istilahnya pemula Di alam PPG Saya sarankan Supaya Lebih Bagus itu Kalau kita membuat Kisih-kisih dulu Baru soal Memang beri tatu saja kok Kisih-kisih dulu Baru soal Ada sebagian guru Soal dulu Dia ambil baru Kisih-kisih Kalau saya tidak pernah Sejak saya jadi guru Dan 80-an itu Sampai sekarang Saya itu Mulai dari Kisih-kisih baru soal Karena dengan Ketika saya mau membuat Kisih-kisih terbayang Oh saya kasih buku Oh saya gini Baik-kisih sudah tahu Bahwa perbandingan soal yang akan ditampilkan itu 3, 2, 1 Jadi misalnya kalau soalnya 6 Berarti 3 yang mudah Sedangnya 2 Yang susahnya 1 Sudah lengkap Jadi kalau 6 soal Di dalam buat soal ulangan harian Kalau saya Saya punya ya Saya tidak pernah terlalu banyak jumlah soal ulangan harian Kita suka menganalisis sebuah soalnya Sebaiknya buatlah soal yang muda-muda aja Bukan muda Maksudnya yang Yang artinya Mencakup semua indikator Tetapi Jumlah soalnya dikurangi Supaya kita tidak Rempong di dalam Menganalisis sebetul soal Gitu loh Saya begitunya Jangan Wah Ulangan harian pertama Langsung 20 soal Menganalisis setengah mati Saya paling tinggi 10 Bapak Ibu Membuat ulangan harian Kalian yang mau dianalisis Ulangan harian Meet dengan ulangan final test Tidak pernah dianalisis Hanya ulangan harian aja Itu pun ulangan harian diambil Di antara semua kelas yang kita ajar Yang tertinggi yang kita ambil Kita analisis Jadi saya sarannya gitu aja Supaya muda-muda jangan Diperasurit Like easy ya Buat yang muda-muda yang gampang-gampang aja Apalagi Bapak ini Muka-muka smart semua Saya yakin Baru sedikit aja Dicerahkan Wow hebat banget You are the best of the best Oke Masih ada still any question? No question ya Masih ada still any sharing? Maaf So sorry Saya tidak mau ada pertanyaan Because you and me the same Sama-sama guru Cuma saya ada titilnya pamung Oke Silahkan Pak siapa nih? Pak Zulfikar Ada pertanyaan pak? Masukkan And suggestion Pak Zulfikar Sebenarnya Saya bukan Memberi masukkan Tapi Istilahnya Ingin meminta tips-tips aja Bu Oh iya Jadi begini Mungkin diantara teman-teman ini Saya mungkin terbilang Paling Baru Mungkin paling Istilah Kalau usia mungkin Saya juga termasuk Ini Sebaya lah Dengan teman-teman Tapi kalau dalam dunia pendidikan Istilahnya Saya masih terbilang baru Kalau dibanding teman-teman yang lain Yang sudah mengabdi Ya bahkan ada yang sudah Sepuluh tahunan mungkin disini Oh Ya Kalau saya Sebenarnya minta tips-tips Bahwa Karena Sepanjang Pengalaman saya Saya belum pernah Termasuk dalam MGMP Saya belum pernah Mengikuti kegiatan MGMP Yang ada di dalamnya Misalnya kita penyusunan perangkat Pembelajaran Itu mulai dari awal Dari nol Selamanya itu perangkat Yang kami buat Itu sudah ada mentahnya Artinya mungkin Istilahnya disebut dengan Copy paste Dari Perangkat yang sudah jadi Kemudian kita edit Kemudian kita edit Bu Jadi kita edit Dan kita kembangkan Hanya saja Sebenarnya saya Butuhnya mau melihat Seandainya Bisa melihat prosesnya Dari awal Langkah per langkahnya Atau minimal saja Ada pemaparan Bahwa langkah pertama Perangkat itu adalah Mengambil Misalnya Dari mana Kemudian apalagi Kita akan menghadapi Pengembangan perangkat ini Bu Itu kan Akan dimasukkan nanti Unsur-unsur HOTS-nya Kemudian unsur C4 Kemudian ada Steam Kemudian ada PBL Dan lain-lain Itu mungkin Saya masih Perlu Pencerahan Yang lebih jauh Bagaimana Mengaplikasikan Itu semua Mungkin ada yang lain Yang bisa Pak Amsari Ibu Ramla Halo Ibu Huldi Coba deh Ini Kasian nih Pak Siapa nih Pak Zulmikar nih Butuh sharing Dia Sebenarnya Ada sharing Di sini Bagus itu Ini yang begitu Pak Amsari Mungkin Bisa berikan Masukannya Supaya Dengar Cara-caranya Pak Si Pak Zulmikar Halo Silahkan Pak Silahkan Kalau di Sekolah saya Saya Kumpulkan Semua Guru Bahasa Inggris Pertama Di sekolah saya Dua Sekolah putri Dan Sekolah Putra Jadi Untuk Penyusunan Perangkat Saya Masukkan Semua Guru-guru Di Apa namanya Di dalam Satu grup Guru Putri Dan Guru Putra Dan Kami bahas Perangkat Itu dari Kalender Pendidikan Kalender Pendidikan Kan ada Dari dinas Kenapa Karena Memang Kayaknya Di semua MGMP Tidak ada Yang dari Nol Baik Di Makassar Semuanya Kayaknya Jadi Kita Cuma Di MGMP Kota itu Sepertinya Cuma Revisi Jadi Revisi Apa yang Telah Dibuat Yang lalu Nah Kalau Di Sekolah Karena Harus Dibuat Sesuai Dengan Keadaan Siswa Di Sekolah Kami Kami Putuskan Untuk Buat Dari Awal Mulai Dari Penlisunan KIKD Kemudian Apa Program Tahunan Buat Dalam Benar Lalu Dimasukkan Ke Dalam Silabus Silabus Itu Dipatokan Untuk Membuat Membuat RTP Ya Benar Jadi Karena Tidak ada Di MGMP Kota Kami Buat MGMP Sekolah MGMP Dalam Supaya Tujuannya Memang Perangkatnya Sesuai Dengan Sekolah Kami Tapi Pak Ansari Ini Dibawa Naungan Kemdikbud Atau Kemenang Kemdikbud Oh Ya Saya kira Kemenang Karena Kemdikbud Nah Kalau Kemdikbud Kenapa Kok bisa Artinya RTP Dan Silabus Itu kan Ada dari Dinas pendidikan Dari pusat Itu Silabusnya Apalagi Ini Di era Pandemi Berarti Pak Ansari Mengajar selama ini Tidak Menggunakan Silabus Pandemi Yang ada Dari pusat Itu Kalau Selama Pandemi Diambil Dari Itu Dari Pemerintah Oh Ya Yang 5 Saja Untuk Kelas 3 Kelas 9 Jadi Hanya 5 KD Ya Dan Itu pun Kami masih Rembukan Ibu Apakah Bisa tidak Disesuaikan Dengan siswanya Ya Oh Benar Benar Sekolah Online Ibu Jadi Dibahas lagi Apakah KD Yang dari pemerintah Bisa selesai Sesuaikan Benar 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 Kalau saya Perhatikan itu Sudah Cocok Yang pemerintah Kirinkan Bahwa Selama Pandemi Dalam Semester Itu Hanya Tiga Semester Ganjil Dan Semester Genap Hanya Dua Saya Kadir Untuk Kelas 9 Saya Berbicara Kelas 9 Ini Karena Saya Kebetulan Mengajar Kelas 9 Silabusnya Sudah Cocok Sudah Mengenai Yang Jadi Ya Oke Tapi Pak Sudah Dengar Apa yang Dikatakan Pak Amsari Ya Alhamdulillah Pencerahan Ada Yang Lain Ini Adakah Yang Bisa Tambahkan Nanya Pak Amsari Kalau Tidak Ada Saya Lanjut Aja Terus Menanyakan Atau Ada Yang Ibu Siapa Nih Uldiana Ibu Rambla Nuraini Darwis Oke Bapak Ibu Ada Juga Bertanya Ke Saya Seperti Ini Bu Saya Tidak Pernah Membuat PTK Apa PTK Bapak Ibu Kalau Istilahnya Apa Itu Penelitian Tindakan Kelas Sebulu Iya Oke Penelitian Tindakan Kelas Saya Belum Pernah Buat PTK Saya Katakan Berapa Tahun Anda Jadi Guru Sepuluh Tahun Bu Masa Iya Enggak Pernah Guru Saja Satu Tahun Mengajari Satu Tahun Sehari Guru Mengajari Sudah Melakukan PTK Cuman Belum Ditulis Dengan Benar Yang Mana PTK Ketika Anda Sudah Masuk Di Kelas Anda Mengajar Di Kelas 91 Misalnya Di Kelas 91 Anak-anak Materinya Kita Berikan Kemudian Ada Berapa Yang Ngantuk Ada Yang Tertarik Ada Yang Bermain Kemudian Kita Periksa Nilainya Setelah Keluar Dari Kelas Tentu Dibenak Bapak Ibu Bagaimana Caranya Supaya Yang Lain Bisa Begini Itu Merupakan Salah Satu Kegiatan PTK Ketika Ada Mempaham Balik Dari Apa Yang Kita Sudah Lakukan Kita Refleksikan Diri Itu Sudah Anda Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Sudah Itu Cuman Belum Ditulis Dengan Benar Jadi Salah Benar Saya Belum Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Masa Iya Ketika Anda Refleksikan Diri Itu Sudah Penelitian Tindakan Kelas Dan Tentunya Kita Refleksi Tentu Kita Ingin Menjadi Lebih Baik Itu Sudah Belum Ditulis Dengan Benar Belum Dituliskan Dengan Benar Makanya Kadang-kadang Kita Mengajar Wah Saya Harus Begini Saya Ubah Karena Beberapa Siswa Begini Saya Ubah Cara Mengajar Saya Saya Gunakan Ini Metode Ini Yang Bagus Dengan Metode Cipek Siswa Begitu Itu Penelitian Nah Bapak Ibu Nanti Kan Ada LK Berapa Bapak Ibu Itu 2.1 Ini Yang Dikirim Ibu Doktor Siti Hajar Itu Format Identifikasi Masalah Data Observasi Bayang Ada Saya Dikirimkan Sampai Ibu Ali Itu Bapak Ibu Ibu Marah Ibu Uldi Kenapa Masih ada Any Question I Know Any Sharing No Question Adakah Yang Mau Di Sharing Lagi Supaya Pak Sulfigar Makin Mantap Ini Karena Dia Katanya Kepingin Yang Betul-betul Dari Nol Ini Sudah Dikasih Masukan Dari Pak Ansari Nah Mungkin Ibu Kuldiana Berikan Tambahan Atau Menambahkan Dari Apa Yang Dikatakan Pak Ansari Pak Amri So Sorry Makasih Itu Ibu Kuldiana Yang Ngajar Dimana Tapi Ibu Dari Tadi Ibu Yang Dari SMA 15 Jawa Aduh Aku Mau Catat Dan Saya Buat Oke Dari SMA 15 Jawa Oke Silahkan Ibu Pantakan Sudah Sampai Di Silabus Jadi Ketika Misalnya Mengajar Mengambil KD Dari Silabus Setelah KD Ada Kita Menentukan IPK Kita Menentukan IPK Nah Disitulah IPK Kita Bermain Hots Atau Bermain Hots Dan Dari IPK Itu Kita Bermain Hots Atau Bermain Lots Dari IPK Itu Turunlah Ketujuan Pembelajaran Jadi Tujuan Pembelajaran Itu Adalah Turunan Dari IPK Kalau Saya Benar Jadi Turunan Dari IPK Jadi Tujuan Ketika IPK Jelas Tujuan Pembelajaran Jelas Insya Allah Hasilnya Nanti Juga Akan Jelas Jadi Ketika IPK Jelas Tujuan Pembelajaran Jelas Dengan Sangat Mudah Kita Akan Melakukan Langkah Langkah Pembelajaran Benar Saya Bila Kalau IPK Jelas Tujuan Pembelajarannya Jelas Insya Allah Hasilnya Jelas Nah Ketika Hasilnya Kita Sudah Tahu Memprediksi Bahwa Hasilnya Seperti Ini Maka Ketika Kita Menyusun Langkah Langkah Pembelajaran Itu Akan Lebih Mudah Ibu Jadi Intinya Itu Semua Ada Di IPK Sama Tujuan Pembelajaran Jangan Sampai Tujuan Pembelajarannya A Kemudian IPK Jadi Sinkron Antara Mulai Dari Masuk Ke IPK Turun Pembelajaran Masuk Ke Soal Soal Harus Ini Sinkron Iya Semua Kadang Kadang Itu Ada Lain A Di Bagian Atas Turun B Enggak Enggak Sinkron Terjadilah Mis Communication Terjadilah Mis Understanding Iya Tapi Pak Sudah Dengar Kita Tambahannya Tau Dari Ibu Uldiana Dari SMA Negeri 15 Goa Aku Sudah Hafal Silahkan Yang lain Ibu Nul Siapa Ada Ibu Rambla Di mana Nanti Sulfi Tadi Dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ibu Tambahkan Kita Anunya Ini Pak Sulfi Karini Halo Mohon maaf Tadi Sebelumnya Tadi Karena Agak Lambat Masuk Bermasalah Di Speaker Iya Silahkan Ibu Rambla Jadi Ini Ibu Tapi Ibu Rambla Dari Mana Nih SMA 12 Utara Lu Wow Jauh Banget Ya Lu Itu Bagi Palopo Kesana Oke Silahkan Ibu Rambla Berkaitan Dengan Masalah Yang Disampaikan Tadi Pak Sulfi Kar Sebenarnya Sama Saja Dengan Yang Yang Terjadi Di Sekolah Saya Karena Pada Saat MGMP Terbentuk Dan Membentuk RPP Semuanya Sebenarnya Sudah Ada Rancangannya Tinggal Mungkin Ada Yang Lebih Parah Singgal Ganti Nama Kepala Sekolah Dan Nama Sekolah Nah Itu Yang Selama Ini Terjadi Mulai Mulai Dari Situ Sampai Mungkin Kami Kurang Paham Bagaimana Pembahasan RPP Yang Memang Betul Bagus Situ Jadi Mungkin Dari Sini Nanti Dari PPG Kami Mau Mendapatkan Bagaimana Caranya Menyusun RPP Yang Lebih Bagus Ya Terima Kasih Yang Ibu Kuldiana Masukkan Ibu Kuldiana Bagus Banget Dengan Pak Amri Sudah Bagus Jadi Kita Melalui Silabus Kemudian Masuk IPK IPK Terung Ketujuan Pembelajaran Terung Materi Materi Sesuai Soalnya Itulah Yang Dimasukkan Dengan Oleh Ibu Kuldiana SMA 15 Kruah Kemudian Ibu Nuraini Halo Ibu Nuraini Kayaknya Mau Bicara Ya Ibu Baru Bergabung Sinyal Saya Kurang Bagus Itu Tijik Silahkan Ibu Nuraini Adakah Yang Ibu Mau Tambahkan Tentang Keluh Kesah Pak Solfikar Saya Kurang Mengikuti Ibu Tate Oh Jadi Tadi Tadi Itu Katanya Pak Solfikar Belum Pernah Dia Kepingin Sekali Bagaimana Membuat RTP Yang Sebenar Benarnya Jangan Selama Ini Katanya Saya Kira Semua Dimanapun Begitu Hampir Semua Itu Saya Kebetulan Ketua NGMP Baru Tahun Kemarin Saya Saya Ersain Karena Mengingat Saya Sudah Tua Biar Yang Mudah Mudah Memang Kalau Di Tidak NGMP Saya Punya Di Jaman Saya Tahun 2019 Saya Ketuanya Di NGMP Saya Bentuk Setiap Ketua Di Kelompok 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 Kelas 7 8 9 Di Tahun 90 Kelas 1 Kelas 3 Kelas 2 Kelas 7 8 9 Ini Di Antara Kelompok Itu Kelas 7 Saya Bagi Lagi Ada Berapa Kelompok Saya Memberikan Form Saja Tidak Bisa Membuat Copy Paste Atau Edit Edit Mereka Membuat Sendiri Siapa Yang Selesai Saya Menampilkan Dia Punya Dengan Seperti Diseminarkan Gitu Di Komentari Dengan Berapa Kelompok Yang Sama Kelompok Kelas 7 Yang Nomentari Masukan Masukannya Gimana Ditulis Diramulah Semua Yang Terbaik Menjadi Satu Hasil Betul Hasil NGMP Bukan Copy Paste Karena Kalau Kita Mau Copy Paste Itu Hampir Tidak Sama Terutama Di Materi Pembelajarannya Itu Karena Rata-rata Yang membuat Yang ada Copy Paste Yang Di Edit Itu Kan Rata-rata Dari Jawa Masa Kita Mau Pakai Tangkuban Perahu Misalnya Di Naratif Text Kita Tentu Pakailah Bacaan Yang Relevansi Dengan Daerah Kita Yang Familiar Bagi Siswa Atau Ada Kadang-kadang Kita Di Naratif Text Sinderela Karena Ngapain Kita Ngambil Sinderela Ada Di Daerah Yang Miliki Jadi Saya Memang Usahakan Di Mbmp Saya Katakan Tolong Materi Ajar Atau Bahan Ajarnya Itu Betul Betul Yang Familiar Dengan Siswa Karena Dengan Familiar Siswa Tanpa Melihat Kamu Siswa Bisa Tebab Oh Ini Maksudnya Ini Maksudnya Gini Loh Itu Mian Apa Materinya Kita Membuat Mati Misalnya Yang Dari Luar Tidak Apa Si Yang Penting Anak Tau Jadi Artinya Membuat Soal 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 Yang Familiar Di Lingkungan Sekitar Kita Ketika Juga Halo Halo Ketika Juga Kita Membuat Bahan Ajarnya Ya Ini Berisik Ya Tidak Berisik Ibu Ada Yang Aktif Anunya Bu Iya Kayaknya Iya Ada Yang Aktif Jadi Apa Jadi Kita Membuat Soal Atau Materi Ajarnya Itu Kita Usahakan Betul-betul Yang Familiar Dengan Siswa Ambillah Di Lingkungan Sekitar Kita Apalagi Yang Mengajak Kepada Descriptive Facts Jangan Kita Di Sulawesi Selatan Men Describe Candi Borobudur Padahal Ada Mungu Dekat Di Sekitar Kita Kalau Daerah Jawa Boleh-boleh Aja Candi Borobudur Boleh Aja Candi Perambaran Kalau kita Kan Bisa Daerah Kita Ambil Sama Juga Di Procedure Text Jangan Katakan How to Make Makanan Yang Luar Sana Pizza Pizza Pizzanya Tidak Masalah Sudah Agak Familiar Karena Sudah Banyak Pizza Dijual Di Sulawesi Utama Di Makasar Banyak Di Pari Pari Sudah Sudah Yang Paling Umum Itu How to Make Rice How to Make Fried Noodles Jangan Kita Buat Bagaimana Membuat Makanan Makanan Orang Bahas Bagaimana Buat Yang Orang Orang Punya Yes Automate Coto That's Good Itu Coto Makasar Benar Benar Jadi Usahakanlah Membuat Materi Ajar Yang Familiar Bagi Siswa Supaya Anak Tanpa Melihat Kamus Mereka Paham Pasti Maksudnya Begini Kenapa Karena Dia sudah Familiar Dengan Kalimat Kalimat Itu Bagaimana Membuat Kapurung Itu Mereka Tahu Itu Daerah Kalau Dipara Juga Banyak Kapurung Ya Oke Bapak Ibu Silahkan Yang Lain Sharing Di Sini Dan Ingat Ya Ilka 2.1 Itu Ada Yang Tugas Tadi Ada Dari Halo Informat Identifikasi Masalah Itu Bagaimana Data Observasita Halo Silahkan Pak Imran Ya Tambahan lagi Buat Kalau kita Kalau di Kami Bu Kalau Mau Buat RPB Memang Kalau Kita Buat IMGMP Kita Buat Secara Dari Dari Nol Karena Bermusawarah Kemudian Kita Dibagi Kolompok Ya Untuk Membuat RPB Memang Kita Mulai Dari Nol Tetapi Di Saat Kalau Kita Mau Buat Sendiri Sendiri Kalau Saya Bu Biasanya Buat Itu Kita Ambil Yang Sudah Jadi Tapi Kita Edit Kita Sesuaikan Dengan Sekolah Kita Seperti Itu Saya Kalau Saya Ada Beberapa Acuan Di Dalam Menyusun RPB Yaitu Ada Delapan Itu Yang Pertama Itu Kompetensi Apa Yang Akan Kita Capai Kemudian Yang Kedua Indikator Yang Dapat Menunjukkan Hasil Bajar Dalam Perilaku Yang Menggambarkan Pencapaian Kompetensi Dasar Kemudian Yang Ketiga Tujuan Pembelajaran Yang Merupakan Bentuk Perilaku Terukur Dari Setiap Indikator Kemudian Yang Keempat Yaitu Materi Dan Urayan Materi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Belajar Siswa Yaitu Agar Dapat Mencapai Tujuan Pembelajaran Kemudian Yang Kelima Metode Apa Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Dan Yang Keenam Langkah-langkah Penerapan Metode Metode Tersebut Kemudian Yang Ketujuh Sumber Dan Media Belajaran Terkait Dengan Aktifitas Pembelajaran Siswa Kemudian Terakhir Penilaian Penilaian Yang Sesuai Jadi Itu Yang Menjadi Menyusun PP Ya Benar Benar Itu Pak Benar Pak 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 Sudah Sudah Ditambah Selain Dengan Pak Imran Tadi Sudah Jelas Disitu Ada Penilaian Jadi Dari Awal Ditulis Di Atas Melalui Silabun Dari Silabun KD Turun Untuk Pak Yang Dikatakan Itu IPK Kemudian Tujuh Pembelajaran Masuk Materi Ajar Kemudian Masuk Soal Penilaian Sampai Kepeniliannya Jadi Harus Sinkron Antara Yang Dari Atas Sampai Kebawa Benar Dan Yang Saya Tekankan Disitu Tolong Materi Ajarnya Supaya Betul Betul Yang Familiar Bagi Siswa Ya Yang Siswa Sudah Tahu Dan Mengambil Descriptive Text Kita Descriptenya Tentang Apa itu Yang Misalnya Tembok Cina Kita Describe Padahal Daerah Cina Padahal Ada Ada Kita Jadi Buatlah Materi Materi Yang Ada Di Lengkungan Kita Disekitar Siswa Supaya Membuat Membuat Siswa Kita Permudalah Untuk Siswa Kita Membuat Kesulitan Kembali Kita Juga Nah Di Tugas Bapak Ibu Yang Dikirim Di Grup Itu Saya Lihat Ada Yang Dikirim Di Grup Terkait Dengan Itu Memberi Apa Tentang Bagaimana Mengobservasinya Ketika Anda Di Dalam Kelas Tentu Pembelajaran Sudah Berlangsung Disat Berlangsung Kita Menerangkan Tujuh Pelajaran Terjadi Kolaborasi Antara Guru Dan Peserta Diji Jadi Tanya Jauh Segala Maka Yang Memberikan Siswa Kerja Mendiri Tadinya Kerjasama Together Atau In Group Kemudian Memberikan Siswa Secara Individual Di Awalnya Kita Memberikan Secara Klasikal Kemudian Jawab Pertanyaan Tanya Jawab Secara Orally Dan Akhirnya Terakhir Lagi Kita Adakan Lagi Secara OE Klasikal Dengan Secara Orally Juga Ini Kegiatan Pembelajaran Seperti Inilah Kita Tentu Mengamati Kegiatan Siswa Kita Tentu Diantara Misalnya Dalam Satu Kelas 32 Siswa Saya Yakin I'm Sure Maybe One Of Two Students Yang Tidak Paham Yang Hanya Bermain Doang Atau Hanya Mungkin Duduk Tanya Melek Kedepan Tapi Tanya Blank Tidak Ada Yang Masuk Tentu Itu Menjadi Pusat Perhatian Kita Hanya Jadi Observasi Ketika Mengadakan Observasi Tentu Ada Kenapa Si Anak Ini Begini Itu Yang Kita Refresikan Diri Kita Keluar Dari Kelas Kita Nge-reksi Terbayang Semua Yang Kita Lakukan Dalam Kelas Jika Kita Betul-betul Guru Yang Profesional Guru Yang Betul-betul Mengagih Yang Benar Dalam Kelas Jangan Guru Yang Masuk Di Kelas Ada Tati Gurunya Tidak Ada Kalau Jika Guru Betul-betul Menikmati Atau Mengajar Dengan Baik Di Kelas Saya Yakin Gajian Diterima Berkah Dan Enjoy Dan Kita Bisa Refleksi Karena Setiap Akhir Pembelajaran Kita Adakan Refleksi Pada Siswa Bagaimana Di Akhir Pembelajarannya Bagaimana Perasaan Anda Kepada Siswa Kita Tanya Bagaimana Perasaannya Materi Apa Kita Senang Tidak Itu Dengan Memberikan Emoji Emoji Dari Situ Kita Dapat Melihat Situ Oh Begini Kita Rangtum Seng Itu Dalam Satu Penelitian Tentang Ini Terus Dengar LK 2.1 Pak Ibu Silahkan Ada yang Sharing Lagi Tentang LK Yang Akan Dibahas Nanti Jadi Masih Ada Yang Bisa Yang Sharing Tentang Yang Berhubungan Dengan Tugas Bapak Ibu Yang Di LK 2.1 Itu Yang Nantinya Akan Di Submit Oke Silahkan Bapak Ibu Tidak Usah Malu-malu Tidak Ada Disini Orang Hebat Kita Sama Aja Silahkan Oh Bukan Oh Ibu Siapa Wali Hidayah Silahkan Wali Hidayah Dari Dari Ibu Dari Gua Oh Gua Juga Wow Keren Gua SMP 2 SMP 2 Barombong Kabupaten Gua Ya Ya Silahkan Ibu Walhidayah Walhidayah Ya Makasih Yang Saya Mau Tanyakan Mem Yang LK Yang Diberikan Di Di Disitu Ini Curhatan Saya Disitu Saya Banyak Menemukan Masalah Di Kelas Tapi Saya Belum Menemukan Rumusan Masalahnya Mem Bagaimana Bagaimana Caranya Merumuskan Masalahnya Yang Poin Ketiga Rumusan Masalah Itu Munculkan Dari Hasil Observasi Dari Hasil Observasi Kita Mengidentifikasi Masalahnya Oh Di Kelas Saya Ini Dia Kurang Dalam Hal Kosa Kata Misalnya Dia Kurang Lek Of Vocabulary Bagaimana Rumusan Masalahnya Oh Saya Gunakan Ini Misalnya Metode Meningkatkan Siswa Meningkatkan Apa Kosa Kata Yang Baik Itu Rumusan Masalah Satu Karena Kebetulan Saya Kalau Saya Tahun 2014 Saya Membuat Karya Tulus Tentang Itu Untuk Naik Pang Golongan 4 B Ya Itu Yang Saya Gunakan Dengan Menggunakan Metode Meloder Pembelajaran Picture Picture Siswa Kelas 9 Meningkatkan Kosa Kata Kelas Siswa Kelas 9 Itu Salah Satunya Mengerumuskan Rumusan Masalahnya Jadi Jadi Dalam Rumusan Masalah Sudah Dipilih Memang Metode Atau Strategi Atau Benar Iya Karena Dari Identifikasi Masalah Itu Tentu Kita Membuat Rumusan Masalahnya Terbayang Saya Menggunakan Metode Apa Supaya Bisa Meningkat Itu Merumuskan Di dalam Rumusan Itu Muncul Metode Pembelajaran Yang akan Kita Gunakan Di dalam Rumusan Masalah Itu Menggunakan Kata Kerja Mel Melakukan Sesuatu Bukan Meningkatkan Apalagi Itulah yang Rumusan Masalah Yang Kita Lakukan Muncul Beberapa Model Pembelajaran Pembelajaran Silahkan Yang lain Mungkin ada Masukan Makasih Thank you Boleh Bertanya Boleh Boleh Bertanya Oke Pak Silficar Halo Ayo Halo di contoh format identifikasi masalah saya dan sempat juga jaringan saya kurang bagus halo halo jaringan bagaimana yang lain Ibu Huldiana bisa tambah Ibu Huldi dari Semua ada 15 doa tidak kedengaran suara dari Pak Sulfiqar ya Pak Sulfiqar masih bisa halo halo iya ya silahkan saya tidak sempat dengar baik yang dikatakan pertanyaannya Ibu Walhidayah halo 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 maaf Bu saya kurang dengar tadi pertanyaannya Ibu al-hidayah kebetulan sebenarnya saya juga ingin memaparkan satu masalah yang ada di lembar LK21 saya Bu tapi untuk menanggapi Ibu al-hidayah saya belum tangkap Bu ya ada yang bisa pulangnya dari Ibu al-hidayah Ibu al-hidayah dengar tadi ada Ibu al-hidayah kenapa Pak diulang pertanyaannya iya iya tuh tuh ya ulangi Ibu al-hidayah yang di LK kan ada di situ rumusan masalah nah saya sudah tuliskan beberapa masalah yang saya sudah observasi di kelas cuman saya tanyakan apakah dalam rumusan masalah itu sudah menggunakan sebuah ya menggunakan mode atau sebuah strategi dalam merumuskan masalahnya itu yang dimaksud ya benar kemana Pak Zulfikar jadi Ibu wal-hidayah sudah menuliskan semua dia sudah observasi di kelasnya eh tapi itu Bapak Ibu wal-hidayah pembelajarannya di sekolah tak online kan secara online online selama pandemi online selama ini belum pernah off ya masih online ya belum ya oke oke nah di Ibu wal-hidayah ini sudah observasi melalui secara online ya kemudian dia sudah tuliskan beberapa identifikasi masalahnya nah kemudian dia dia menanyakan tadi bagaimana rumusan masalahnya apakah di dalam rumusan masalah itu sudah kita mengaitkan sudah muncul di situ modul pembelajaran nah itu paham Pak maksudnya bisa dipahami Pak agak putus-putus tapi saya tangkap sedikit sebenarnya kami tadi sempat berdiskusi Bu dan ini juga adalah masalah yang saya hadapi juga bahkan sampai saat ini saya juga sudah merumuskan beberapa masalah atau mengidentifikasi beberapa masalah tapi saya belum tahu juga tentang kebenarannya Bu apakah ini sudah betul sesuai yang diminta atau belum tapi untuk menanggapi pertanyaannya Bu wal-hidayah ini mungkin saya tidak berani untuk memberikan jawaban Bu mungkin karena kasusnya mungkin hampir sama dengan saya saya juga masih butuh pencerahan tentang pengisian LK21 ini ya mungkin diberikan ke teman-teman yang lain dulu Bu siapa tahu ada yang bisa mencerahkan oke tapi Bapak Ibu yang lain bisa enggak eh bisa kita berbagi Bu silahkan eh jadi ini saya juga tadi sudah merancang tugas dari LK21 ini mungkin bisa saya bacakan di jadi bisa mungkin di apakah ini nyambung atau tidak benar-benar misalnya satu data observasi kurangnya kemampuannya kurangnya kemampuan memahami dan menghapal kosa kata itu data observasinya kemudian identifikasi masalah kesulitan dalam memahami kalimat atau teks berbahasa Inggris dan rumusan masalahnya tadi saya disini belum munculkan media atau gaya yang dipakai untuk mengajar tapi karena katanya tadi berkaitan dengan pertanyaannya Bu wal hidayah harus dimunculkan metode atau media disitu jadi saya coba seperti ini apakah media kartu bisa digunakan untuk mengajarkan vocabulary kepada siswa apakah sudah benar seperti itu Bu apakah kartu apakah media kartu bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan siswa dalam menghapal vocabulary apakah seperti itu bahasanya kartu kartu maksudnya kartu gimana nih akan biasa kalau ada kartu yang ada gambarnya kemudian ada berbahasa Inggris ada berbahasa Indonesia ini tadi secepat mana ya apa namanya kalau Pak Amri mungkin bisa ya masukkan biar dulu yang lain dulu menjawab semua Pak Amri gimana boleh sambil share ibu sekalian dikoreksi punya saya gak tahu boleh sambil share screen ibu sekalian dikoreksi kalau saya benar atau salah silahkan silahkan Pak Amri ini bu yang pertama peserta didik mengalami kendala memahami fungsional text ini walaupun spesifik saya masih umum karena fungsional text banyak dalamnya kurangnya ini ya tunggu dulu fungsional text yang mana kan ada di short fungsional text dan eh kind of text jenis-jenis text ya kalau short fungsional text misalnya notice label eh advertisement announcement greeting card itu short fungsional text nah kalau teks fungsional jenis-jenis text yaitu narrative report text descriptive peserta didik mengalami kendala memahami teks short fungsional text ya ya mendingan ya gitu oke oke good identifikasi masalah kurangnya alat peraga iya iya betul yang dan media pembelajaran digunakan guru menyebabkan penjelasan materi tidak menarik bagi siswa bahkan sering terlihat abstrak yang kedua metode pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan materi yang ketiga guru terlalu dominan dalam pembelajaran sehingga peserta didik menjadi kurang aktif yang keempat guru jarang memberikan feedback sehingga peserta didik kurangkan yang kelima materi pembelajaran tidak kontekstual untuk rumusan masalah dari identifikasi masalah ada tiga rumusan masalah yang mencoba menanyakan apakah bisa diselesaikan dengan ini apakah peningkatan kontekstual meningkatkan keaktifan belajar dan memahami pemahaman short fungsional text ini untuk penelitian itu yang mau diteliti betul-betul satu tujuan kita meneliti misalnya yang ketika kita mengajarkan salah satu jenis short fungsional text yaitu misalnya kalau di kelas 9 yaitu tentang letter nah letter aja jangan short fungsional text karena short fungsional text ada begitu banyak di dalamnya jadi harus betul-betul spesifik penelitian itu spesifik tidak boleh secara banyak begini kalau katakan short fungsional text saja berarti banyak banyak yang mau diteliti nah kalau kita yang meneliti itu satu fokus kita oh ini yang saya mau diteliti kalau ini short fungsional text ini terlalu masih banyak di dalamnya apalagi kalau di bilang eh jenis text aduh kainot text banyak juga jadi tentukan disini spesifikan iya spesifikan iya announcement yang disuruh susun announcement jadi bagaimana kalau announcement aja begitu positor diri mengalami kendala memahami announcement nah ini salah satu one of short fungsional text nah oke itu harus spesifik announcement pengumumannya oke di berarti kelas delapan ya kelas berapa kelas delapan kelas delapan bu itu iya kelas delapan karena kelas sembilan saya hanya di enggak tapi di pandemi enggak ada ya di seluruh di seluruh di seluruh seluruh di seluruh di seluruh di seluruh di seluruh yang ada itu hanya kind of text text fungsional ya oke jadi announcement tentang announcement ya kemudian identifikasinya itu identifikasinya di atas turannya alat peragam dan media pembelajaran yang digunakan guru menyebabkan penjelasan materi tidak menarik bagi siswa bahwa bahkan sering terlihat abstrak ini terlalu panjang kali ya what do you mean abstrak here jadi kalau tidak ada medianya bu siswa menarang-menarang saja bagaimana itu it means the teacher not preparation enter the class ya berarti gurunya nggak ada persiapan masuk di kelas artinya tiba-tiba tiba-tiba akal inilah yang dituntut pemerintah bagi guru-guru yang sudah sertifikasi never do it like that jangan pernah melakukan seperti itu untuk bagi guru-guru yang sudah sertifikasi jadi artinya guru yang proportional seperti anda kalian ini semuanya nanti ini anda yang terhebat artinya setelah selesai dari PPG harus anda memperlihatkan kepada di sekolah anda bahwa anda mempunyai yang bisa lebih daripada mereka karena kalian anda semua ini sudah di apa namanya mengikuti bimbingan betul-betul di tempat disini tentang bagaimana mengajar yang dengan baik bagaimana mengajar supaya siswa betul-betul interesti ya itulah perlunya ada pengembangan bahan aja yang benar pengembangan bahan aja yang benar ya tentu sesuai dengan yang pernah dari awal kita katakan tadi mulai keluar dari selambut dari selambut turun ke IPK dari IPK turun ke pengembangan dan pengembangan turun ke materi ajar dari materi ajar pembuatan soal-soal yang mempunyai beberapa berbasis hotskah atau apakah yang sudah diajarkan kemudian bagaimana memberikan penilaian itu semua harus singkong dari atas sampai ke bawah nah kalau sudah itu dari atas sampai ke bawah benar dikatakan Ibu kalau saya perhatikan ini ya Pak Amri terlalu kurangnya alat peraga dan media pembelajaran yang digunakan guru menyebabkan penjelasan materi tidak menarik bagi siswa bahkan sering terlihat abstrak ini luas banget aninya nih apanya masalahnya coba diperkecil masalahnya supaya gini loh kalau kita membuat satu penelitian itu jangan sampai identifikasi masalahnya itu terlalu melebar baru ketika kita membuat rumusannya saya lihat apakah pendekatan kontekstual dapat meningkatkan keaktifan belajar dan pemahaman nah kontekstual disini yang mana yang Pak Amri maksudkan ini kan saya jabarkan untuk fungsional teks umum Ibu misalnya dia sudah misalnya surat anak-anak sudah tidak berkirim surat pribadi masih diajakkan begitu jadi sudah tidak siswa maksudnya mereka sudah paham sendiri sudah bisa mengerti membuat sendiri tanpa bimbingan gurunya begitu maksudnya bahkan siswa tidak paham apa itu surat pribadi karena tidak mereka lakukan tidak sama dengan kita di jaman dulu masih berkirim surat kalau sekarang mereka sudah tapi kayaknya kalau dispesifikan ke announcement masih rumusan kayaknya identifikasi masalah dan rumusan masalahnya mau dirombak lagi kalau misalnya di identifikasi masalah kira-kira apa yang cocok Ibu 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 nah ini kan eh apa peserta eh kita dulu data observasinya kan siswa peserta didik mengalami kendala memahami jadi peserta didiknya ini tidak kurang artinya dia kendalanya tidak paham tentang salah satu jenis teks yaitu announcement nah sekarang kita buat identifikasi masalahnya kenapa eh kenapa eh kenapa siswa tidak paham tentang apa penyebabnya itu tadi salah satu apa penyebabnya siswa tidak paham apakah gurunya apakah materi yang diajarkan gurunya itu tidak kurang tepat atau tidak menarik karena gurunya ini yang dikatakan gurunya tidak apa tidak menggunakan bahan ajar yang menarik membuat siswa tertarik mengikuti materinya itu salah satu ya identifikasi masalah kalau observasi kan bisa segini aja peserta didik mengalami kendala untuk memahami salah satu jenis structural text yaitu announcement itu ide dan data observasinya kemudian identifikasi masalahnya tentu kita katakan kurangnya alat peraga dan media pembelajaran yang digunakan guru kok bisa ada kurangnya coba katanya telah itu kalimatnya Pak Amrit sendiri kurangnya alat peraga dan media pembelajaran yang digunakan alat peraga dan media pembelajaran coba di telah dengan baik semuanya semua coba fokus Bapak Ibu ke ini nah kalau Bapak Ibu sudah fokus ke yang Pak Amri semua bisa lihat kan yang Pak Amri sharing ini yang sudah share ini tapi Bapak Ibu bisa ya nah kalau sudah begitu semuanya fokus di sini kita bisa belajar juga nih sambil oh kalau begini oh harus begini jadi semuanya fokus di dulu sini siapa yang bisa nih komentari Ibu Uldi, Ibu Ramla kira-kira bagaimana identifikasi masalahnya silahkan silahkan kurangnya alat peraga dan media pembelajaran digunakan guru menyebabkan penjelasan materi tidak menarik bagi siswa bahkan sering terlihat abstrak memang ambilu ini kalimat apa Amri kurangnya alat peraga berarti ada kan cuman kurang terus kemudian ada kurangnya alat peraga berarti selama ini menggunakan alat peraga cuma kurang alat peraganya jadi kalau mengidentifikasi seperti ini berarti mau ditambah berarti alat peraganya kalau begitu Pak Amri Dik mungkin menurut saya Ibu berarti mau ditambah alat peraganya terus kemudian ada alat peraga ada media ada alat peraga ada media bukannya ini alat peraga bagian daripada media pembelajaran yang digunakan menyebabkan penjelasan materi tidak menarik karena mungkin tidak menariknya ya karena mungkin ini tidak menariknya pembelajaran sehingga membuat anak-anak sering terlihat abstrak jadi anak-anak karena tidak ada kurangnya media kurangnya media kurangnya alat peraga sebagai media pembelajaran yang menyebabkan anak-anak tidak tertarik belajar dan membuat anak-anak jadi benar awang mungkin begitu maksudnya Pak Amri ya begitu ya Pak bisa sedikit Bu iya silahkan jadi memang kalau saya lihat masih terlalu luas identifikasi masalahnya iya benar mungkin bisa seperti ini kurangnya kurang menariknya media yang digunakan untuk mengajar announcement apakah bisa seperti itu kurang menariknya media yang digunakan untuk mengajar announcement jadi di rumusan masalahnya nanti mungkin muncul apakah media ini bisa meningkatkan ketertarikan siswa untuk belajar announcement apakah seperti itu Bu ibu siapa ini yang yang siapa ini oh ibu rambrat ibu rambrat tapi ibu saya silahkan kalau melihat dari identifikasi masalah dari Pak Amri mungkin mau disederhanakan saya tekankan disini segi abstraknya tadi Pak Amri mengatakan dia abstrak karena cenderung tidak tidak up to date contohnya tapi kan sudah diganti announcement jadi mungkin cari announcement yang yang apa namanya sesudah ngambil coba coba eh sudah diganti nih Pak Amri nih dia sudah ganti nih jadi kalau announcement ini dia pembelajaran kalau announcement topiknya sekarang jadi diganti dengan mungkin announcement yang apa namanya berdasarkan project based learning yaitu authentic kontekstual sesuai dengan keadaan peserta didiknya kenapa kenapa kacanya Pak Ibu yang penting apa supaya tidak mengabstrak sudah diganti nih yang di atas media pembelajaran yang digunakan guru tidak menarik itu katanya di rumah sana ada dari saya Bu silahkan silahkan ini kalau saya lihat memang dari di pertama yang kolom kedua itu di luas peserta didik mengalami kendala dalam memahami short functional text dia masih harus lebih spesifik lagi jadi mungkin bagian mana kosa kata language function language featurenya generic structure nya supaya nanti dia pada identifikasi masalah dia akan bisa mengatakan tidak tersedianya alat peraga yang tidak mendukung siswa untuk memahami kosa kata atau language feature atau generic structure dari text announcement itu saya kira begitu itu sudah spesifik sekali iya sudah maan ya spesifik ya jadi memang apa kalau begitu tidak terlalu spesifik Pak untuk penelitian jadi dalam penelitian kita cuma dalam penindakannya juga agak sulit kalau misalnya terlalu spesifik begitu kita mau pisahkan materi spesifik sekali spesifik sekali ya karena iya iya jadi yang saya maksud betul-betul Pak siapa yang mencari Pak siapa sufikir ya atau Pak siapa Stefanus oh Stefanus oke Stefanus kan Pak Stefanus mengatakan di data observasi ini bahwa harus di spesifik tentang mengajukan lingus futurenya ingat tapi Pak ini kita berbicara short functional text hanya singkat pendek saja ini beda dengan jenis text fungsional yang lainnya seperti descriptive text itu kan ada generic structurenya descriptive apa lingus focusnya apa nah itu semua ada dia panjang karena bukan short functional text yang kita bahas sekarang ini adalah short functional text yaitu text fungsional pendek jadi kalau yang betul dikatakan Pak Amri kalau kita terlalu spesifik di identitas penelitiannya agak agak kurang ya kalau kurang berarti tidak terlalu apa namanya Pak Amri ya jadi sebaiknya kalau short functional text tidak usahlah kita terlalu spesifik mengajukan kepada misalnya oh tentang generic structure nya tentang announcement itu apa terlalu singkat banget itu sehangga spesifik banget dan belum pernah karena ingat ini adalah text fungsional pendek beda dengan misalnya text fungsional yang lainnya seperti yang apa report text narrative procedure report recount and apa lagi tuh ada lima itu descriptive procedure narrative recount and report 5 itu untuk SMP nah kalau untuk itu ya boleh lah genre structure nya apa kemudian unsur kebahasannya apa ada semua itu tapi kalau text fungsional pendek seperti ini apalagi misalnya tentang notice notice itu nah itu paling gak bisa didapat ini paling tujuan what's the purpose of the text saja tujuan-tujuan dari text saja itu yang dicari ya oke pak itu yang saya bisa gimana yang lain jadi revisi nya begini bu media pembelajaran menggunakan guru tidak menarik bagaimana yang lainnya ini sudah direvisi sama Pak Amri data observasinya itu tetap beserta diri mengalami kendala memahami short fungsional text tentang announcement ya nah itu data observasi iya benar Pak Amri begitu ya yang dimaksud kemudian identifikasi masalahnya media pembelajaran yang digunakan guru tidak menarik bagaimana yang lainnya apa sudah cocok yang dikatakan Pak Amri ataukah ada yang bisa berikan komentar mungkin ibu ibu kalau misalnya tidak menarik itu kurang ini mungkin bagus kalau dikatakan kurang menarik bukan tidak menarik sama sekali benar-benar benar-benar itulah bagusnya ya sesuatu yang kita rembukan bersama yang terbaik lah kalau banyak yang memberikan komentar yang terbaik media pembelajaran yang digunakan kurang menarik nah kalau tidak pasti tidak bagus ya tapi kalau kurang berarti ada mau sedikit ya benar that's right nah apa dia ada sebagaimana yang lainnya berarti berarti harus ada muncul media yang digunakan di rumusan masalah bu iya sebaiknya memang begitu iya begitu iya benar nah sekarang ini rumusan masalahnya iya silahkan iya kalau menarik saya secara pribadi ini kan dia bahas masalah notis notis itu juga di eh bukan sorry notis bukan notis announcement dia bahas ini Pak Amri iya maaf sekiranya tadi notis tidak itu hanya di contoh aja kan tadi Pak Stefanu sih siapa yang ngomong tadi itu bahwa harus spesifik harus di tahu genre structure nya saya katakan ingat ini yang kita bahas tentang teks fungsional pendek begitu ya saya maksud maksud saya tadi mungkin dari announcement ini mungkin ada bagian kosa kata yang siswa tidak tahu jadi oh gitu ya 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 dari announcement ini bagian kosa katanya terus media apa yang akan digunakan agar ya oh begitu ya sorry misunderstanding ya sorry sorry Pak Stefanus saya kiranya Pak Stefanus mau masukkan unsur kebahasaannya tidak tidak oke oke thank you thank you oke silahkan yang lain gimana komentarnya nih saya Bu Pak Amri nih saya Bu silahkan Pak Anja Ibu siapa Uldi Bu Uldi Uldi silahkan Uldi ini media pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik ini bukannya terlalu luas ya Bu ya media pembelajarannya media pembelajaran apa itu kira-kira yang lebih spesifik yang digunakan untuk meningkatkan jadi nanti rumusan masalahnya mungkin begini Bu upaya meningkatkan keaktifan belajar siswa memahami short functional test dengan menggunakan media pembelajarannya itu mungkin apa itu media pembelajarannya itu mungkin begitu Bu ya upaya meningkatkan keaktifan belajar dan pemahaman short functional test dengan menggunakan 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 apa itu tadi media pembelajaran media pembelajaran apa itu yang digunakan mungkin begitu mungkin Bu ya nah itu masukan itu salah satu masukan dari Bu Uldi bagaimana yang lain ini ya kalau sudah juga medianya medianya tidak ada jadi mungkin misalnya Pak Amri mau pakai media gambar bisa disitu apakah media gambar bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait short functional text announcement bukan tapi terserah media 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 yang digunakan ya Pak bukan di identifikasi masalah ya jadi di identifikasi masalah itu muncul media apa yang digunakan ya halo halo siapa nih halo 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 siapa ya halo saya silahkan silahkan Pak Imran silahkan Pak Imran ya memang benar yang iya benar apa yang dikatakan oleh ibu sahabat tadi ibu benih iya harus disini keserta didik mengalami kendala memahami announcement katakanlah announcement jadi media pembelajaran yang digunakan untuk apa namanya untuk memahami announcement ini apa jadi itu harus harus jelas kalau disini kan cuma dikatakan media pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik maksudnya yang kurang menarik ini media pembelajaran yang seperti apa seperti itu supaya jelas karena media pembelajaran kan banyak jadi yang yang apa namanya yang khusus bisa mengatasi kendala siswa dalam memahami announcement ini kira-kira media pembelajaran yang bagaimana seperti itu halo iya pak dari tadi saya mau ganti ini tapi tidak tahu media apa yang cocok sudah itu maksudnya apa yang pas buat itu saya tadi pagi baca misalnya Pak coba Pak Amri ingat media apa yang biasa digunakan announcement sorry ada tamu apa kalau LCD itu masuk medianya projector tapi terlalu umum juga proyektornya menampilkan iya enggak enggak masuk iya bisa jadi yang ditampilkan proyektor itu gambar atau video atau apa ya apakah berbentuk powerpoint atau gambar nyata dalam apa karton ya begitu mungkin yang bisa dimaksud media yang kalau saya tangkap benar jelas media itu adalah membuat pembelajaran kita menarik dan muda itu namanya media media itu alat jadi kalau misalnya media jelas kita juga bisa gampang mengidentifikasi bahwa benar mencari alternatif lain media mana yang cocok kalau media gambar misalnya tidak cocok bisa kita ganti dengan video mungkin yang lebih menarik seperti ini Pak Amri mengatakan media secara luas kita tidak tahu apa yang kita mau gunakan untuk dirumusan masalahnya ditambahkan media itu bisa video gambar teks kalau alat LCD proyektor laptop dan sebagainya jadi iya benar iya benar betul iya betul-betulnya ini masukan lagi itu bagus kalau kita sharing kan sharing information dia mau gunakan proyektor itu kan alat alat iya alat itu laptop benar betul bisa jadi alat menjadi proyektor sendiri jadi aduh sudah azan di samping oke bagaimana teman yang lain jadi kesimpulannya yang bagusnya ini anunya Pak Amri gimana dengan menjawab apa pendekannya Pak Amri tentu Bapak Ibu yang lain sudah paham juga karena tidak kalau kegiatan yang dimaksud disini eh untuk apa tugasnya kan dikirim di grupnya coba diperhatikan di grupnya itu yang dikirim di buku dokter Siti Hajar itu LK 2.1 bu ada yang menggantikan di hati saya ini silahkan apa itu yang menggantikan di luar ini ada banyak depan kau yang bisa saya yang disini ya yang menggantikan ini tadi yang merasa dibahas ibu alat dengan media iya iya kalau masih panus iya masih panus ayo bertanggung jawab kan itu bicara aja iya 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 Itu yang menjadi media Itu pemahaman saya juga begitu Jadi Tidak sedang benar Jadi jangan berfokus bahwa LCD, proyektor dan sebagainya Itu alat Media yang bisa kita gunakan Media gambar Media video Media teks dan sebagainya Sudah lulus Bagus juga kan Dengan jangkatnya Kata-katanya Pak Stefanus Sehingga tadinya ada beberapa guru Malu bertanya Sesa di jalan Biasanya begitu Dengar-dengarnya aja deh Saya yakin 100% Saya yakin 100% Peserta sekarang ini orang The best of the best Saya lihat nama-namanya Wow keren Langsung saya chat dengan Pak Amri Dimana Oh saya bilang Hebat Seleleh Ibu Huldi Ibu Ramla Ibu Walhide Wah hebat banget semua Pak Tadi awalnya Pak Sulfika Saya ini baru Tapi saya lihat dari rumah mukanya Wah orang cerdas Saya memang begitulah Rata-rata kita orang Indonesia Yang tidak pernah memahami Saya I'm the best Tidak pernah itu Orang yang Makin berisi ilmu Ada kan mengatakan Padi makin berisi Makin merunduk Ya kan Begitulah orang Indonesia Termasuk Pak Sulfika tadi itu Saya ini Orang baru Saya gini Aduh Ketahuan nih Bukan nih Pasti orang hebat Oke Bapak Ibu Pak Stefan Tidak pernah saya mukanya Hanya foto doang tadi Karena Bisa Mencuri Anak saya ini Selalu mengganggu Nanti Takutnya Oh iya Benar Kalau saya dengar Pak Stefan Suaranya seperti Ada kemarin Mahasiswa kita Namanya Elfran Doa hebat juga dia Dia pintar juga Dari Papua itu Elfran Dia tertinggi Paling tinggiannya Aktif banget Dia di Pergiatan begini Jadi Siapa yang Ketuanya di grup ini Pak Amri kah Iya Pak Amri Oke Oke ya Oke kita lanjut Tapi Bapak Ibu Kita lanjut lagi Iya Bu Lanjut Silahkan Oke tapi silahkan Berang belakang ini Oh ibu Ibu Irawati Aduh aku baru Iya ibu Ya Bu Ya disini Terima kasih Setelah saya lihat Dari Bapak Amri tadi Jadi untuk LK Untuk identifikasi Untuk observasi ini Bu Kita fokus pada satu materi Atau bagaimana Bu Karena saya Punya saya itu Dia secara umum Misalkan Kurangnya Eh apa Pengucapan Bahasa Inggrisnya Kurang lancar Atau penguasaan Foketnya Yang 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 kurang Jadi Kita harus Fokus pada Materinya Misalkan Materinya tentang Announcement Begitu ya Bu Tapi Bapak Ibu Tolong kita lihat Di grup itu Ya ada di grup Sudah lihat semua di grup itu Apa tugas-tugasnya Di situ Di grup LK 2.1 Kemudian tugas yang dikirimkan Sama Ibu Dr. Setihajar itu Kegiatan pertama Hari inilah LK 27 Itu Observe Your own class Artinya Kalian Anda semuanya Mengobservasi Klasnya masing-masing Kemudian Identify Klas pembelajarannya Kemudian Sajikan Berarti Hasil yang Anda Identifikasi Di sekolahnya Masing-masing Sekarang inilah Anda menyajikannya Pak Ambris Sudah menyajikan Dengan dikomentari Beberapa teman Yang lain Ya Itu Itulah tujuannya Dari Seperti Ibu Erawati Please Tampilkan Yang Anda punya Seperti Pak Amri Bisa dikomentari Teman Bisa ada Masukan Karena Makin banyak Yang berikan Masukan Banyak Makin banyak Komentar Itu Makin The best Of the best Karena Akhirnya Akan Menemukan Satu yang Terbaik Silahkan Ibu Erawati Oke Silahkan Ini Dari Ibu Ini dia Bapak Ibu Silahkan Silahkan Ini dia Data 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 Observasinya Masih Saya rasa Umum sekali Observasinya Ya Tuh Pak Stefanus Silahkan Komentar Pak Sulfikar Pak Imran Pak Amri Jadi Alangkah Bagusnya Kalau Ibu Yang Menampilkan Bapak Yang Banyak Komentar Ini Namanya Iman Sipasi Silahkan Ini Karena Saya Mengajarnya Di Kelas 7 Kelas 7 Jadi Semuanya Itu Pada Dasarnya Mereka Belum Punya Dasar Bahasa Inggris Dan Belum Tidak Pernah Belajar Bahasa Inggris Pada Genjang Sebelumnya Jadi Pas Kelas 7 Itu Memang Mereka Benar-benar Belajar Dari Awal Jadi Ini yang Saya Dapatkan Silahkan Berm Berm Ibu Hidayah Pak Stefanus Pak Imran Pak Ibrahim Yang Mana Pak Ibrahim Tidak Tidak Pernah Saya Lihat Ada Nama Yang Saya Lihat Ibu Hafsa Silahkan Lihat Tampilannya Ibu Silahkan Ibu Ram Lihat Ibu Hafsa Oh Ibu Hafsa Yang Dari Oke Silahkan Ibu 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 Oke Oke Ibu Ini Kebetulan Ini Masalahnya Ibu Ibu Erawati Dia Mirip Dan Saya Bu Karena Saya Juga Kebetulan Ngajar Di SMP Tingkat Satu Kelas Tujuh Sama Masalahnya Ibu Erawati Di Siswa Belum Farsi Dalam Mengucapkan Kata-kata Karena Mereka Tidak Ada Basic Mereka Tidak Belajar Dari SD Jadi Baru Ketemu Di SMP Jadi Untuk Itu Sama Masalahnya Disini Ibu Menurut Saya Di Buka Juga Saya Kasih Ini Tari Ibu Irawati Dari Mana Saya Dari Gorong Talabu SMP Juga Kalau Pak Ibu Hafsa Tadi Dari 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 Endrekang Bu Oh Endrekang Dimana Tuh Ada Sudu Ada SMP Satu Akhir Aja Bu Oh Ya Kalau Di Pare-pare Di tempat Saya Itu Kelas 4 SD Sudah Mereka Belajar Bahasa Inggris Iya Bu Pelajaran Di SD Kelas 5 Kelas Tinggi Sekali Saya Lihat Materinya Itu Tapi Kalau Dia Tidak Belajar Di SD Oh Ya Jadi Kalau SMP Kelas 7 Baru Diperkenalkan Juga Halo Silahkan Pak Siapa Ini Pak Imran Dengan Melihat Apa Yang Ditampilkan Oleh Ibu Siapa Ibu Irawati Ini Punya Ibu Irawati Yang Punya Seperti Yang Sebelumnya Yaitu Pak Julsikar Di Dalam Data Observasi Ini Apakah Kalau Saya Lihat Ini Misalnya Siswa Belum Pasti Dalam Pengucapan Kata-kata Bahasa Inggris Kalau Saya Lihat Ini Permasalahan Secara Umum Apakah Kita Tidak Apakah Kita Tidak Maksudnya Mengangkat Masalah Itu Yang Langsung Ke Materi Pembelajaran Atau Hanya Secara Umum Seperti Ini Kalau Seperti Pak Julfikar Tadi Dia Langsung Ke Materi Pembelajarannya Misalnya Enhancement Nah Kalau Ini Kan Permasalahan Ini Kan Masih Permasalahan Secara Umum Bermam Amri 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 Apakah Ini Untuk Kita Semua Kita Akan Buat Yang Seperti Ini Misalnya Kita Bisa Masukkan Yang Seperti Ini Atau Langsung Ke Materi Pembelajaran Seperti Itu Memang Kalau Penguasaan Kosa Kata Ini Memang Sudah Sudah Masuk Di Pembelajaran Tetapi Kalau Misalnya Yang Maksud saya Seperti Yang Pak Amri Tadi Apakah Kita Harus Mau Buat Seperti Yang Pak Amri Buat Itu Atau Harus Ada Juga Yang Seperti Ini Bikian Bagaimana Yang Lain Ini Jadi Penyemaunya Pak Ipran Tadi Bahwa Iswa Belum Fasi Dalam Pengucapan Kata-kata Bahasa Inggris Ini Secara Umum Katanya Coba Cari Yang Spesifik Lagi Yang Bagaimana Yang Spesifik Seperti Yang Tadi Pak Amri Katakan Teks Funksional Dicari Spesifik Tentang 6 Menjambil Ini Istilahnya Masih Betul Masih Umum Bang Ini Kita Cari Spesifik Yang Bagaimana Ibu Berawati Kira-kira Spesifik Bagaimana Sesiswanya Itu Kalau Kalau Punya Saya Lebih Fokus Ke Pronounization Bu Itu Kalau Dari Semester Awal Kan Tadinya Daring Terus Terus Pada Saat Masuk Semester Genap Ini Kita Sudah Tata Muka Nah Disitu Saya Kembali Lagi Ke Awal Bagaimana Cara Mereka Itu Biar Tidak Terbatal Bata Pada Saat Mengucapkan Kata Demi Kata Dalam Sebuah Teks Atau Dalam Sebuah Percakapan Bu Nah Makanya Saya Anggel Ini Dari Itu Cuman Saya Belum Fokus Ke Materi Apa Yang Harus Saya Tuangkan Di Sini Karena Saya Pikir Ini Masih Secara Umum Bu Kalau Untuk Kalau Dianud Dari Semester Genap Berarti Saya Akan Fokus Ke Deskriptif Teks Bu Kalau Misalkan Kita Fokusnya Kepada Pada Satu Materi Seperti Itu Oke Nah Katakan Kita Masukkan Deskriptif Berarti Siswa Belum 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 Fasi Dalam Belum Dalam Fasi Ini Fasi Yang Bagaimana Dulu Pengucapannya Itu Pengucapan Kata-katanya Itu Kadang Mereka Kalau Mau Membaca Teks Itu Kadang Tidak Tau Karena Terbiasa Dengan Kata-kata Yang Kadang Penulisannya Itu Dibaca Dengan Tulisannya Itu Bukan Pengucapannya Kayak I Itu Dibaca I Seperti Itu Itu Masalahnya Bu Nah Ini Teman-teman Yang lain Ini Masalahnya Dia Cara Pengucapannya Masih Tidak Tau Kadang I Dibaca Ada Tambahan Lagi Tetap I Oke Silahkan Ada Tambahan Lagi Silahkan Silahkan Pak Imran Pasti Manus Masalahnya Begini Bu Di dalam Kita membuat Kormat Identifikasi Masalah Ini kan Nantinya Dia Mengarah Ke Nanti Pembuatan Apa namanya Lesson Blend Ata RPP Kan Seperti Itu Bu Jadi Apa yang Kita Buat Hari Sekarang Ini Nanti Ini Akan Menjadi Acuan Di Saat Kita Mau Buat RPP Jadi Maksud Saya Permat Masalah Yang Kita Hadapi Di Saat Memberikan Pembelajaran Yaitu Dilihat Dari Bisa Kita Ambil Jadi Acuan Untuk Membuat RPP Ia Yang Berarti Memang Jangan Secara Umum Benar Ini Kenapa Imran Kenapa Kita Misalnya Misalnya Kita Membelajarkan Apa Siap Terima kasih Atas Masukannya Silahkan Di Isi Thank you Itulah Pokoknya Oke Yang Sudah Tampil Ini Pak Amri Dengan Ibu Era Erawati Kalau Ibu Hapsa Bagaimana Tampilannya Sudah Ada Yang Seperti Ini Hapsa Jadi Jadi Ibu Sudah Paham Ya Coba Diperbaiki Dan Nanti Kita Kumpul Itu Di LK 2.1 Karena Besok Lain lagi LK 2.2 Jadi Jadi Tidak Ada Yang Tunda Tunda Please Jangan Tunda Tunda Nung Ya Siap Bu Oke Silahkan Ibu Hapsa Bisa Kita Tampilan Luta Ibu Huldi Juga Berikutnya Saya Kepingin Yang Para Serikan Serikan Di Yang Tampil Yang Bapak Belakangan Dulu Imran Mungkin Mungkin Tentang 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 Maaf Bos Anda Bisa Share Ini Karena Saya Pake HP Terima kasih. Kirim ke siapa ini? Kirim ke sini, Ibu. Tundul, tundul. Ibu dosen termut kayaknya. Ibu dosen termut, Ibu. Ibu dosen termut, Ibu. Ibu Nur termut, Ibu. Ibu dokter, sudah. 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 Sudah mengejar, dok. Dokter. Masih berlangsung. Sudah sampai di tahap mana, Ibu? Tadi terakhir. Mereka sudah menampilkan beberapa ini. Dia punya, Ilka 2.1 itu sudah beberapa orang yang sudah tampilkan seperti Pak Amri. Dari 11 peserta, berapa orang yang belum menampilkan hari ini? Masih banyak, belum, tetapi dari mereka. Dia sebut saja, tadi dia punya. Tanya dia bisa mengkoreksi diri itu tanpa menampilkan. Iya. Tapi yang sudah tampil, Bu Dokter, baru dua orang. Ibu. 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 Itu, Bu. Cuma karena Ibu Haksa yang duluan, jadi biarpun Ibu Haksa dulu saya tampilkan. Oke, silahkan. Mumpung ada nih, Ibu. We still have 5 minutes ya, Bu. Masih tersisa 25 menit lagi. Wow. Jadi yang singkat-singkat aja, Pak. Lagi 25 menit, saya tanya. Oh, iya. Ini dia, Ibu. Sudah tampil, Bu. Sudah tampil. Ibu. Sudah tampil. Sudah tampil. Maaf, Bu anak. Ini, ini punyanya Ibu Haksa ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalian sudah di sini untuk rumusan masalah, belum merumuskan ya. Esvarez Ainur, rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Di 0,1. Iya, benar. ini coba nomor tiga itu yang dibawa 364 rumusan masalah nomor 364 itu apakah aplikasi yang digunakan terlalu rumit ada ya nomor satu dan dua ini eh kayaknya bu kurang tepat juga itu anunya apakah aplikasi yang digunakan terlalu rumit itu diakses aplikasi Google Classroom untuk penulisan masalah nomor tiga ini diaksa sepertinya formulasi pertanyaannya perlu di revisi bukan apakah aplikasi digunakan terlalu rumit ini perlu diketahui dulu bu sudah berapa lama sih gisi itu digunakan ya bu sudah berapa lama gisi dimanfaatkan di kerasi bu sehingga muncul rumusan masalah apakah aplikasi itu terlalu rumit sudah berapa lama bu kalau ini Google Classroom bu kami gunakan sejak masa pandemi dari anak-anak yang saya lihat karena iya anak-anak yang saya lihat bu banyak yang kurang aktif alasannya seperti itu katanya susah bu eh tidak tahu dipakai ibu herannya juga saya bu karena mereka mengeluh susah tapi kalau main game pintar ya itu kan lain seperti itu ya beda kan kalau aplikasi untuk belajar itu kan memang memerlukan latihan khusus sementara kalau game itu karena sifatnya entertain otomatis akan cepat iya di ini di klien akan cepat dikuasai jadi jangan jangan sekaliguskan membandingkan dua aplikasi dengan tujuan yang bertiga kan satu for entertain satu for learning betul that's right baru itu juga itu juga bu waktu kita mau gunakan Google Classroom kita itu sudah buat video tutorial menggunakan itu dan disebarkan peserta didik bahkan kami menggunakannya itu dalam satu minggu itu ada masa apa istilahnya percobaan nah nanti setelah itu baru kita gunakan tapi mereka masih beralasan seperti itu itu yang saya lihat sejauh ini katanya sulit karena ini karena ini kebanyakan anak-anak yang datang mengeluh itu akun di akunnya yang suka suka apa suka suka lupa atau terganti kemudian dalam hal pengiriman tugasnya itu kadang video yang saya minta biasa tidak bisa terkirim atau foto selalu tidak bisa terkirim jadi mereka suka meminta kemudahan bahwa ibu nanti tugasnya saya kirim lewat WA saja seperti itu makanya saya angkat ini mungkin aplikasi ini yang terlalu rumit karena kalau WA mereka lancar tugasnya ibu begini ya ibu yang perlu kita tahan ibu yang namanya aplikasi kalau WA itu dia chat application dia aplikasi khusus untuk chatting dia bukan untuk apa dia tidak jauh lah dari fitur pembelajaran seperti itu nah kalau gisi sendiri memang merupakan di apa sorry dirancang khusus untuk pembelajaran penting proses jadi memang fiturnya akan sangat berbeda nah mengapa dianggap mudah oleh anak untuk mengirimkan tugas WA yang pertama itu tidak memerlukan saiz baik yang besar maksudnya bagi ini ibu kuota yang dibutuhkan juga agak agak lebih ringan yang kedua untuk mengakses fitur chat itu tidak membutuhkan akses internet yang kencang nah beda dengan aplikasi DC memang itu harus memerlukan akses internet yang lebih cepat jadi lancar nah kemungkinan kendalanya anak ya disitu sebelum menggunakan DC apakah ibu bu haksa ini menanyakan bagaimana akses internet di daerahnya anak-anak atau langsung mengaplikasi DC langsung mengaplikasikan bu apakah sebelum mengaplikasikan Google Classroom itu ibu menanyakan akses internet di daerah siswanya ibu itu lancar atau tidak atau terbatas sejauh ini lancar bu lancar karena rata-rata saya lihat peserta didik waktu kita memberi pilihan dia ikut daring atau luring mereka semua hampir 80% memilih daring bu ada sekitar 20% yang memilih luring bukan kendala karena jaringan tapi kendala karena mereka belum punya gadget iya hp jadi itu saya kami menyimpulkan bahwa kalau jaringan insya Allah lancar bu oke tapi memang ada-ada tempat-tempat tertentu yang kurang sinyalnya bu oke sekarang jaringan lancar sekarang yang kedua letak rumitnya bu untuk gisi ini itu optimalnya harus menggunakan laptop tidak cukup hanya dengan menggunakan handphone harus diperlukan juga bagaimana spesifikasi hp yang dimiliki oleh anak misalkan maksimal dengan penggunaan misi itu harus dipertimbangkan nah semisal seperti ini harus mereka diminta untuk submit tugas dalam network itu kan otomatis harus mengetik di laptop seperti itu ya bu hapsa nah kalau untuk mengetik lewat apa siya hp itu kan kurang maksimal bisa jadi kendalanya ada di situ bu hapsa jadi mungkin karena kesulitan pada perangkat yang harus menggunakan perangkat ganda hal ini menggabungkan laptop kemudian apa lewat android bisa jadi disitu kemungkinan yang terbesarnya disitu karena saya rasakan sendiri kalau saya mengakses kalau sekedar mengecek tugas boleh di hp tapi kalau sudah submitting itu saya rasa tidak maksimal itu harus lewat laptop ya begitu yang harus kita kita pertimbangkan juga kemudian memang sih kalau pengalaman saya mengajar juga bu sebelum kita memilih apa memilih aplikasi kita bertanya dulu ke anak-anak yang paling mudah dijangkau itu aplikasi apa kalau selama ini WA ya kita maksimalkan WA-nya seperti itu daripada kita ya kita oke lah kita mau manfaatkan aplikasi seperti DC ini yang memang dirancangkan untuk pembelajaran tapi jika kita dihadapkan pada kesulitan anak dalam submitting aktivitas harus jadikan pertimbangan juga kira-kira mudahnya yang mana sebenarnya bu waktu kita memutuskan menggunakan aplikasi ini sebenarnya kan sebelumnya kita sudah ada grup WA memang ditanyakan ke anak-anak sebenarnya memang pengalaman teman-teman yang lain juga katanya lancar kalau lewat WA cuman karena disini kita disarankan menggunakan aplikasi belajar jadi kita memilih Google Classroom tapi dengan catatan WA tidak dihapuskan tetap konsultasi lewat WA cuman untuk tugas diusahakan harus lewat Google Classroom selain untuk melatih mereka juga untuk menggunakan aplikasi yang ada bu seperti itu ya memang bagus bu itu tujuannya bagus kalau di gc itu bagusnya segala perangkat belajar kita pasti aktivitas itu terekam dengan bagus dibanding kalau WA itu kan bisa saja hilang kalau sudah dihapus oleh ibu guru kan kadang hilang gitu semisal ada kecuali file file kan bisa didownload otomatis tapi kalau semisal ada berupa gambar itu misalnya yang seperti itu yang nomor satu sebagian besar peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran dari kurang aktif identifikasi masalahnya kurang kurang motivasi dan kurang semangat kalau rumusan masalahnya kok bisa muncul video apa kira-kira alasannya menggunakan video dalam proses pengguna jarang sebaiknya ini dalam bentuk pertanyaan bu bu satu dan dua ini bagus dalam pertanyaan bukan pernyataan kalau yang gue tuliskan disini ini baru statement baru pertanyaan baru 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 pernyataan bukan pernyataan ini menggunakan dari object bisa yang keempat ibu bisa di scroll oke ulangan hasil ulangan bakal di bawah KPM oke berarti kurang remedial nah rumusan masalahnya apakah materi yang diberikan terlalu berat mungkin eh 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 pemusah-masalah yang keempat ini mungkin harus lebih spesifik lagi ya bu materi yang mana kira-kira yang dianggap kurang mampu dikuasai begitu dari senisa 4 skill yang mana yang harus eh yang lebih sulit seperti itu tadi di atas ada ibu bahas tentang materi speaking mungkin itu yang dimaksud ibu termiup halo ibu ibu termiup ibu termiup ibu ibu habsah halo ibu habsah suaranya tidak kebenaran ya halo ya ibu itu hampir sebagian besar memang seperti tadi juga tadi pagi saya sempat tanya juga ke anak-anak memang mereka mengakunya selalu berat di speaking bu karena itu tadi kendalanya sama ibu erawati bahwa mereka tidak ada pengetahuan dasar karena mereka tidak belajar dari SD nanti di SMP jadi mereka baru kenal itu kemudian kita kalau apa ya maksudnya saya kalau saya bawakan speaking karena anak-anak tidak tidak terlalu aktif seperti itu mereka diam saja mendengarkan entah apa yang didengar mereka tidak paham yang kita bawakan atau mungkin materinya kurang menarik atau seperti apa dan mereka tidak itu mungkin terlalu berat tapi kalau misalnya hanya sebatas menyebutkan nama-nama benda mereka antusiasi bu hanya yang berat itu kadang kalau dia sudah dalam bentuk teks itu juga terlihat juga berbicaranya mereka tidak percaya diri dan takut tidak mau berbicara malah kalau misalnya yang berupa teks ibu seperti ini kan saya kasih tugas contohnya saya kasih tugas di google classroom itu membuat video dia describing a thing tapi di situ tidak terlalu meluas saya hanya meminta mereka untuk menyebutkan satu atau lima benda yang ada di rumahnya kemudian sebutkan warnanya bentuknya seperti itu yang mengumpulkan tugas itu hanya tiga dua orang saja yang lainnya tidak mau kalau dalam bentuk video karena mereka harus berbicara seperti itu berarti intinya disini how to improve their how to encourage their confidence in speaking kalau bagaimana meningkatkan kepercayaan apa interaging self-confidence in speaking skills jadi bukan bukan fokus dulu ke materi tapi bagaimana peningkatan memotivasi diri seperti itu lebih terpada lebih kepada motivasi diri jangan kepada materinya dulu di rumusan masalah saya semuanya dalam bentuk pertanyaan cuma tadi habis diskusi diskusi dengan teman katanya kalau di rumusan masalah kalau bisa sudah ada metode yang kita masukkan jadi saya ganti lagi seperti ini yang dua belum saya ganti jadi makanya dia masih dalam bentuk pertanyaan supaya dia langsung mengarah begitu ke teknik apa yang digunakan kalau ditemukan identifikasi masalahnya kurang termotivasi kira-kira apakah perlu strategi atau alat media begitu di dalam peningkatan aktivitas peserta didik tidak apa ini sih ibu cuman dikormulisikan dalam bentuk pertanyaan ini kan sudah ada sudah menyediakan toolsnya berikut video videonya juga ibu mengajar di mana SMK SMP jadi disesuaikan dengan umur anak memilih video sebenarnya itu harus selektif yang pertama sesuai anak sebenarnya anak cukupnya apa terkadang kita memilih video juga yang namanya tontonan kalau tidak sesuai itu kadang anak anak juga kurang tertarik begitu disitulah tantangannya sebenarnya tapi at least dibandingkan hanya sekedar talking too much to the students alternatif video pembelajaran sekarang yang kedua ini sudah ada serib objek ya menggunakan objek untuk perampilan berbicara jadi mereka identifikan sesuatu begitu ya bu Hapsa ya bu iya bu ini yang tadi saya bilang bu dia memilih benda dan menyebutkan benda yang ada di sekitar minimal yang ada di rumahnya lah begitu ya bu ya iya iya kemana-mana minimal yang ada di rumahnya jadi caranya karena waktu saya jelaskan mereka seperti tidak paham maksud saya tapi saya di rumah juga mempraktekan menunjukkan benda-benda yang ada di rumah saya saya sebutkan saya kirimkan ke mereka setelah itu mereka mulai ada tambahan yang tadinya hanya dua yang mengumpul jadi ada sampai 10 orang yang mengumpulkan ibu karena mereka lihat contoh yang saya berikan melalui video jadi untuk kemampuan speaking memang generally itu yang paling sulit kita encourage adalah speaking skills karena kenapa speaking skills itu as a one of productive skills memang banyak sekali faktor yang harus tercover di dalamnya yang pertama juga faktor lingkungan terkadang anak-anak merasa malu itu takut salah takut salah takut diketawai sama teman-temannya kemudian faktor karena mereka kebiasaannya mungkin berbahasa daerah lebih nyaman dengan berbahasa darah itu ya jadi kemudian pemilihan posa kata juga harus menguasai mereka harus menguasai beberapa posa kata minimal yang menggabungkan pop dan noun itu sulit sulit kalau level peserta didit seperti itu kalau tidak kebiasa minimal mereka dapat menceritakan semisal dapur di rumah saya berwarna hijau semisal tapi dapur secara umum tidak bisa mereka memilah-milah bahwa semisal ada kusennya yang berwarna coklat tidak bisa mereka menyebutkan saja the kitchen is green seperti itu begitu saja jadi kita juga sebagai guru dalam tahap membenarkan seperti itu minimal supaya mereka merasa dihargai jadi tidak menuntut mereka yang terlalu level advance begitu minimal terwakililah ada nounnya ada folknya begitu iya iya bu sudah sampai dimana nih sorry ini tadi masih yang penggunaan real object karena yang keempat tadi yang keempat ada dengan yang kedua cuman saya kasih saran tadi selain materi juga itu perlu kita fokus pada peningkatan motivasi motivasi anak untuk berbicara karena di identifikasi masalahnya kan kurang bermotivasi dan itu terjadi bukan cuma di sekolah juga rata-rata kami ada seperti itu juga iya benar karena di saat ujian nasional kan tidak ada ujian speaking jadi salah satu pemicunya juga seperti itu ya ibu mereka cerupas cerah ya sudah kita kita nomor sekian kan last speaking itu iya kita fokus aja di reading kita fokus aja di rating jadi kalau ibu ibu hapsa dan yang lainnya mungkin saat mengajar menemukan kesulitan seperti itu salah satu faktornya seperti itu ya tapi di Google Classroom itu sama kendalanya di sekolah saya itu makanya sebelum saya mengajarkan di Google Classroom saya tanya memang siswa kalian tinggal di mana bagaimana internet di sana jaringan di sana bagus tidak selain itu saya tanya lagi punya laptop tidak tidak ada memang oke batal di DC-nya ya sudah jadi Google Classroom iya betul itu yang dikatakan Dr. Siti tadi ya benar oke bagaimana yang lain ini bisa dari komentar di komentari Ibu Habsa tentu yang lain bisa bandingkan ya yang Anda punya ini katanya Bu Dr. ya Ibu Pak Selvika mau tampilkan saya menampilkan dulu mohon maaf Bapak kita lanjutkan besok ya untuk yang saya tidak bisa lanjutkan saya masih ada sesi lagi setelah ini saya sudah untuk timingnya sampai pukul 12.30 memang besoknya sudah habis dokter ya berarti besok lanjut dulu baru masuk materi berikut jadi jadi mulai dilanjutkan saja nanti bagaimana dengan upload LK-nya Bu atau atau LK-nya kan selesai ini LK belum di upload hari ini belum juga belum nanti bolehlah setelah sesi 3 berakhir berakhir iya nanti selesai LCC 3 setelah kita semakin makannya besok kita lanjut ini LK 2.1 di masih lanjut LK 21 iya iya kalau seandainya berhandai-handai ketika belum waktunya kemudian selesai di LK 2.1 kita lanjut langsung ke LK 2.2 itu yang kalau saya jadwal tentang sesuai dengan jadwal kalau untuk identifikasi masalah itu kita masih punya waktu 3 hari dengan menggunakan LK 2.1 jadi LK 2.1 itu untuk 3 hari 2 hari ke depan oke silah oke bagus oke silahkan mau bertanya sedikit dulu ya silahkan ibu iya makasih ini yang berobservasi ini berapa masalah yang harus kita munculkan yang harus kita tulis kalau dari di apa arahan di LMS itu juga tidak menyebutkan angka sebenarnya ini data observasi identifikasi masalah remusah-masalah dan rekan aksi itu nanti merupakan langkah awal dalam punyusunan RPP-nya Bapak-Ibu sebanyak 3 RPP jadi kalau saya minimal buatmu 3 saja karena akan Bapak-Ibu akan ditugaskan untuk membuat 3 jenis RPP sesuai dengan identifikasi masalah yang ibu remuskan jadi 3 saja lah maaf saya rasa sudah jelas Rupa-Ibu kita lanjutkan kalau ada yang kurang jelas boleh chat saya atau Ibu Nur Hayati untuk lanjutannya dan masih kita diselanjutkan aktivitas ini asinkronos dan untuk sinkronos besok insya Allah kita lanjutkan kembali untuk waktu sekiranya ada perubahan akan saya inginkan juga baik terima kasih Bapak-Ibu Ibu juga Ibu Nur Hayati satu grup kamu telah mendampingi hari ini terima kasih semoga kita sehat kita masih lama sampai 24 Mei kita bersama disini dengan 11 orang mahasiswa masih lama 24 Mei Ibu berakhir kita OMG semoga kita semua sehat semuanya amin 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 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh